Cara Meningkatkan Birahi Dan Emosi Kacar Agar Ngotot Dan Lebih Fighter Menjaga birahi burung kacar agar stabil memang menjadi salah satu hal yang harus dipertahankan. Entah itu burung kacar dipelihara sebagai peliharaan rumahan dan kacar untuk lomba. Banyak hal yang bisa diuntungkan ketika birahi burung kacar menjadi naik. Seperti burung menjadi aktif dan rajin berkicau. Tampil ngotot ketika bertarung dan burung bisa bongkar isian. Dalam rawat burung kacar, ada dua tipe burung kacar seperti kacar tipe dingin dan kacar tipe panas. Dimana dari kedua jenis kacar tersebut, ada beberapa jenis kacar yang sulit naik birahinya. Sehingga ketika diterik dengan kacar lainnya, emosinya belum susah keluar. Padahal kalau emosi kacar naik, maka burung akan bongkar isian dan tampil ngotot. Untuk menambah birahi burung kacar yang kekurangan birahi agar stabil, ada beberapa cara. Seperti mengatur pemberian pakan, penjemuran, dan cara lainnya. Berikut cara meningkatkan emosi dan birahi kacar. 1. Extra Fooding Extra fooding memiliki kandungan protein yang tinggi yang bisa meningkatkan stamina burung meningkat, sekaligus dapat meningkatkan birahi kacar. Dalam pemberian pakan kacar dari extra fooding ini memang perlu hati-hati. Karena jika jumlahnya diberikan terlalu berlebihan, akan membuat kacar menjadi over birahi. Namun sebaliknya, tidak kekurangan birahi akan membuat kacar kurang birahi dan drop stamina-nya. Untuk itu perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan kebiasaan burung kacar itu sendiri. Misalkan, selama ini kacar diberikan 3 ekor jangkrik, maka agar birahinya naik, maka tambahkan 4-5 ekor. Dan jika birahinya sudah terlihat naik dan stabil, maka pertahankan jumlah pakan jangkrik tersebut dan jangan menggantinya. Selain itu, setiap 1-2 minggu sekali, berikan kroto 1 sendok teh, guna untuk mendongkrak stamina kacar. Pakan yang bisa diberikan pada kacar diantaranya, jangkrik, kroto, lelang hijau, ulat hongkong, dan ulat bambu. 2. Berikan fur kadar protein tinggi Kandungan protein yang tinggi pada fur bisa membuat birahi kacar menjadi naik. Untuk itu, ganti pakan fur dengan jenis fur yang memiliki kandungan protein yang tinggi yang bisa dilihat dari belakang kemasan untuk kandungannya. Untuk kadar protein yang bagus untuk kacar tipe dingin adalah 19-21% yang bisa anda pilih sesuai merek fur yang anda minati. 3. Jemur lebih lama Kurang lama dalam penjemuran bisa membuat kacar kurang birahi. Untuk itu, untuk durasi penjemuran perlu ditambah. Jika sebelumnya burung kacar dijemur selama 1 jam, maka durasi penjemuran ditambah 1,5-2 jam. Jika sudah menemukan durasi lamanya penjemuran yang tepat, maka pertahankan durasi penjemuran tersebut dan jangan merubah-rubahnya. 4. Mendekatkan jantan dan betina kacar Ketika umur burung kacar sudah mapan atau dewasa, maka hasrat untuk berdekatan dengan lawan jenisnya akan muncul. Dan ketika burung kacar sedang kurang birahinya didekatkan dengan lawan jenisnya, maka secara tidak langsung dapat menaikkan birahi burung kacar. Bukan hanya dapat menambah birahi burung kacar jantan, namun birahi burung kacar betina itu sendiri akan naik. 5. Burung kacar jantan Itulah beberapa tips agar burung kacar birahi dan cepat emosi. Lakukan cara menaikkan birahi burung kacar yang telah disampaikan di atas dengan cara yang rutin dan konsisten. Nanti lambat laun, burung kacar jantan dan burung kacar betina akan naik dan stabil kembali. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Majalah Lovebird Terima kasih telah menonton!